Ratusan kendaraan yang hendak keluar di gerbang Tol Wuleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dipaksa putar balik karena tidak bisa menunjukkan surat kelengkapan perjalanan. Tidak akan tegas diambil petugas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan melaksanakan PPKM darurat. Satu persatu kendaraan yang baru saja keluar di gerbang Tol Wuleri, Kendal, diperiksa kelengkapan surat perjalanannya oleh tim gabungan yang terdiri dari Satelantas Polres Kendal, TNI, dan di Subkendal. Petugas memeriksa kelengkapan seperti surat perjalanan, hasil swab antigen, dan sertifikat vaksin. Mereka yang tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat tersebut terpaksa diminta masuk kembali ke jalan tol dan diminta putar balik. Kasatelantas Polres Kendal, AKP Hari Chondrori, Bawa mengatakan, Hasil penyekatan di gerbang Tol Wuleri tercatat 100 lebih kendaraan diminta putar balik. Untuk kendaraan bus besar ada sekitar 59 bus dan minibus travel sebanyak 40 unit. Sehingga total yang diperiksa kelengkapan suratnya mencapai 250 kendaraan. Kita putar balik bus sebanyak 59 bus, dan untuk minibus ataupun mobil penumpang sebanyak 40. Yang kita putar balikkan karena tidak memiliki surat kelengkapan administrasi terkait perjalanan. Terkait SIKM, ataupun surat vaksin, ataupun hasil PCR, ataupun swab antigen. Penyekatan ini akan terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan PPKM darurat dan mencegah penularan COVID-19. Tidakkan tegas, yang dilakukan petugas diharapkan dapat mengurangi mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tna.